Shalom Alihim Bisham Yesua Hamasyah Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya Pendeta Henry Tandianta Master of Bibliology Studies Saya sedang on the way mau menuju ke Yogyakarta Bapak Ibu Saudara saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita umat muslim Dalam bingkai Indonesia, dalam bingkai Pancasila Toleransi saling menghargai ya Sesama umat beragama Baik, saudara-saudara kita dari umat muslim itu nanya Tentang denominasi gereja atau denom ya Denom, denom, sering kan orang bilang Denomnya apa gitu ya Denominasi gereja Bapak Ibu Saudara kalau kita ketemu sama orang ya Orang yang ngakunya Kristen Ngakunya Kristen Bahkan saya pun juga gitu Ketika ada orang nanya Pak HTD mau nanya dong Bapak itu denominasinya apa Hehehe ya Orang itu yang diranya pertama kali itu denominasinya ya Saudara-saudara ini memang sumber Sumber apa ya sumber jungkir balik gereja itu ya denominasi itu Denominasi itu tidak ada di Alkitab ya Alkitab tidak ada denominasi ya Jadi judulnya begitu aja lah Apa itu denominasi yang tidak ada di Alkitab ya Pertama kita gereja dulu Gereja itu juga tidak ada di Alkitab ya Di Alkitab yang ada jemaat Jemaat itu kalau bener itu jemaat Kalau dari iblis itu jemaah Ini Alkitab loh ya Alkitab loh ya Kalau jemaat Belakangnya T Itu jemaat Yesus Jemaat yang benar ya Tetapi kalau dari iblis itu disebutnya Jemaah Pakai H belakangnya Contohnya Wahyu 2 ayat 9 Wahyu 3 ayat 9 Jemaah iblis Jadi kalau jemaah Iya ya Kalau jemaat itu banyak ya Itu Wahyu Pasal 2 Wahyu Pasal 2, Wahyu Pasal 3 itu ada 7 jemaat malah ya 7 jemaatnya Kalau jemaat itu pasti itu jemaat Yesus ya Terus kalau jemaah itu Menurut Alkitab memang itu Bukan dari Yesus Tapi baru dari iblis Yang disebut jemaah iblis itu Yahudi palsu Yang hari ini masih Masih Yahudi itu disebut jemaah iblis Baik itu gereja Gereja itu tidak ada di Alkitab Pendeta juga gak ada Pendeta itu pemuka agama ya Ada pendeta Kristen Ada pendeta Hindu Pandeta Buddha Pandeta Konghucu Jadi pandeta atau pendeta itu Pemuka agama Keagamaan menurut kekristenan Keagamaan itu tidak bisa dipelajari Seperti kita sekolah biasa Ada kurikulum lalu nanti jadi sarjana agama Kristen gitu Tidak ada Jadi segala Segala pengajaran ya Di tempat kami disebut Bibliology studies ya Jadi Bachelor of Bibliology studies Sarjana Alkitab Itu gak bisa untuk ngelamar Untuk ngelamar kerja Di tempat-tempat biasa Gak bisa Alkitab tidak bisa dipelajari seperti itu Tidak bisa ya Lalu muncul lah Apa yang disebut dengan Denominasi Di Alkitab Tidak ada denominasi Sering dibilang Denom Bahkan orang ditanya Kamu denomnya apa Denom Denom itu jadi Apa ya Jadi simbol Simbol duluan ya Sebuah Sebuah pengajaran itu Denom mu apa Gitu ya Bapak Ibu Saudara Denominasi tidak ada Di dalam Alkitab ya Denom itu Denominasi itu Bahasa yang mudah dimengerti Dikotak-kotakkan Dikotak-kotakkan dalam Doktrin-doktrin tertentu Tapi doktrin utamanya Tritunggal Lalu ada denom Tritunggal ini Utamanya Tritunggal Cabang-cabangnya banyak Ada Penta Kosta Ada Karismatik Ada Ada Mormon Ada Advent Gitu ya Denom-denomnya Tapi Doktrin Doktrin utamanya Sama Tritunggal Ya Jadi tidak ada Denom ya Itu muncul Karena Apa itu Karangan dari manusia Munculnya Denom Munculnya Doktrin-doktrin Itu Bagaimana ceritanya ya Ini saya Saya Ceritain ya Pertama harus Disa dari Roma Roma 16 Ayat 7 Semua Rasul itu Kristen Tidak ada Rasul Katolik Tidak ada Rasul Advent Tidak ada Rasul Penta Kosta Tidak ada Rasul Karismatik Jadi salah besar Kalau mengatakan Petrus itu Mendirikan Gereja Katolik Di rumah Lalu Paulus Mendirikan Gereja Katolik Di Apa Di Efesos Misalnya ya Efesos Di daerah situ Daerah Turgis Itu Itu salah Semua Rasul Itu Kristen Rumah 16 Ayat 7 Ciri-cirinya Kristen itu Apa Makanya Petrus menulis Petrus itu Kristen 1 Petrus 4 Ayat 16 Orang Kristen Itu memuliakan Allah Dalam nama Kristus Jadi Ciri-ciri Orang Kristen Itu Memuliakan Allah Dalam nama Kristus Artinya Allahnya Orang Kristen Punya nama Yesus Kristus Allahmu Punya nama Enggak Allah kami Bapak Enggak Punya nama Kamu Bukan Orang Kristen Allah kami Malah Tiga Bapak Anak Ruh Kudus Punya Nama Enggak Kamu Bukan Orang Kristen Itu Ciri Utamanya Itu Tertulis Di Alkitab Belum Nanti Yang lain Wahyu 3 Ayat 8 Menuruti Firmanku Dan Tidak Menyangkal Namaku Artinya Alkitabnya Cuman Satu Alkitab Kitab Sucinya Itu Cuman Satu Yaitu Alkitab Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Lalu Tidak Menyangkal Namaku Allah Itu Punya Nama Yesus Kristus Kitab Banyak Cuman Alkitab Anu Alkitab Itu Bukan Satu Satunya Kitab Suci Kami Punya Kitab Lain Yang Disebut Teologi Satu Lemari Kamu Bukan Orang Kristen Lalu Alamu Tidak Punya Nama Ciri-ciri Lain Masih Banyak Ciri-ciri Lain Masih Banyak Itu Salah Satu Contohnya Itu Tentu Tidak Memungut Persepuluhan Tidak Memungut Buah Sulung Kemudian Baptisnya Juga Arus Selam Telentang Dalam Nama Yesus Dan Lain Sebagainya Itu Ciri-ciri Orang Kristen Penyimpangannya Dimana Pak Jadi Semua Rasul Itu Kristen Lalu Semua Rasul Itu Pada Meninggal Anggap saja Abad Pertama Sudah Meninggal Yesus Naik ke Surga Kan Tahun 33 Masei Orang Itu Tambah Umur Mungkin Sekitar Sekitar Tahun 90 Atau Tahun 100 Masei Rasul-rasul Kebanyakan Sudah Meninggal Nah Ketika Rasul-rasul Meninggal Kita Bayangkan Bahwa Alkitab Belum Tersusun Seperti Sekarang Ini Sudah Ada Pasal Sudah Ada Ayat Malah Ada Huruf Merah Huruf Hitam Ada Di HP Lagi Tinggal Klik Enggak Seperti Itu Dulu Tahun Tahun 100 Tahun 200 Enggak Seperti Itu Mungkin Juga Alkitab Masih Lembaran Lembaran Di Bawa Kesana Kemari Lembaran Ini Ada Di Sana Lembaran Itu Ada Di Sana Gitu Sementara Para Rasul Sudah Sudah Pada Mati Maka Muncul Orang Yang Bernama Tertulianus Tertulianus Ini Diperkirakan Ini diperkirakan Dari Etiopia Diperkirakan Ada yang Bilang Dari Entahlah Ya Ya Apa Enggak Tahlah Pokoknya Ada Somalia Ada Etiopia Saya Saya Meyakin Etiopia Ada Orang Namanya Tertulianus Ini Sebenarnya Ahli Hukum Tapi Karena Waktu itu Alkitab Belum Belum Sempurna Terkumpul Seperti Sekarang Ini Jadi Tertulianus Ini Orang Yang Rada Rada Pinter Otaknya Lalu Dia Memunculkan Ajaran Yang Namanya Tritunggal Alah Itu Tiga Pribadi Yaitu Bapak Anak Dan Roh Yang Dikuduskan Bukan Roh Kudus Roh Yang Dikuduskan Artinya Tadinya Rohnya Enggak Kudus Lalu Ini Dianud Dianud Oleh Kebanyakan Dari Jemaat Jemaat Tertulianus Sendiri Sudah Mati Lalu Tahun 325 Masai Ada Yang Namanya Konsili Konsili Koncili Cili Itu Kan Cabai Koncili Pedas Konsili Di Kota Nisia Katanya Disitu Mereka Sepakat Bahwa Allah Itu Tritunggal Dimotori Oleh Entah Dari Mana Namanya Tiba Tiba Jadi Katolik Padahal Semua Rasul Tidak Ada Yang Katolik Semua Kristen Ini Ayat Alkitab Di dalam Roma 16 Ayat 7 Termasuk Paulus Termasuk Petrus Itu Orang Kristen Rasul Kristen Entah Kenapa Kok Jadi Katolik Lalu Doktrin Itu Disebut Doktrin Tritunggal Dimotori Oleh Katolik Ya Tahun Sekitar Abad 4 Telah 300 Sekian Ya Lalu Pada Abad 14 Muncullah Yang Disebut Martin Luther Martin Luther Ini Komplain Komplain Saya Tidak Mau Ngikutin Katolik Aku Mau Memisahkan Diri Jadilah Gereja Lutheran Karena Namanya Martin Lutheran Anda Pernah Dengar Gereja Lutheran Pernah Dengar Gereja Lutheran Itu Gerejanya Martin Luther Dulu Terus Itu Sekarang Dianut oleh Kebanyakan Gereja Ortodok Jadi Ortodok Sama Katolik Beda Bedanya Dimana Ortodok Itu Cuman Pakai Gambar Ada Maria Ngendong Yesus Ada Gambar Yesus Ada Yesus Bayi Dan lain sebagainya Tapi Gambar Gambar Ditempel Tempel Di Dinding Dinding Yang Rumah Rumah Mereka Beribadah Sedangkan Katolik Itu Beda Katolik Tau Sendiri Kan Nah Pakai Yang Begitu Yang Ada Yesus Ada Maria Ngendong Bayi Bukan Gambar Kalau Itu Statut Jadi Bedanya Disitu Kitabnya Juga Beda Akhirnya Jadilah Sekarang Yang Kita Kenal Dengan Ada Katolik Roma Ada Ortodok Beda Itu Ortodok Itulah Lutheran Muncul Abad 14 Ini Yang Lutheran Yang Mau Komplain Komplain Sama Gak Tau Anda Abad 14 Juga Belum Lahir Aku Juga Belum Terus Barulah Muncul Lagi Nanti Abad 17 Yang Disebut John Calvin Nah Ini Yang Anda Sering Kenal Segitiga Tritunggal Ada Yang Buletan Ada Yang Segitiga Itu Produknya John Calvin Ini Diakui Oleh Yang Mereka Menyebutnya Kristen Menyebutnya Kristen Protestan Ya Padahal Kristen Itu Ada Di Dalam Ayat Alkitab Ya Tapi Mereka Masih Tiga Ya Masih Bapak Anak Rok Kudus Masih Alahnya Masih Bapak Anak Rok Kudus Itu Kristen Ya Lalu Jadilah Denom Itu Ada Yang Utamanya Itu Tiga Katolik Ortodok Sama Kristen 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 Ini Masih Banyak Cabang Ya Masih Ada Disitu Karismatik Ada Pentecostal Ada Mormon Ada Protestan Tetapi Denom Utamanya Tritunggal Semua Gitu Clear Sampai Sini Ya Semua Denominasi Tritunggal Itu Ciri Khasnya Adalah Tritunggal Bapak Anak Rok Kudus Menolak Allah Itu Satu Menolak Allah Itu Punya Nama Yesus Kristus Menolak Allah Itu Roh Mereka Membangga Banggakan Allah Itu Tiga Pribadi Semua Denom Semua Teritunggal Seperti Itu Tidak Ada Di Alkitab Ingat Bapak Ibu Saudara Tidak Ada Di Alkitab Ya Oke Clear Sampai Sini Ya Jadi Saudara-saudara Aku Dari Umat Muslim Aku Udah Jawab Ya Denominasi Itu Tidak Ada Di Alkitab Kenapa Di Indonesia Jadi Ada Itulah Indonesia Kalau Kita Keluar Negeri Jadi Bahan Tertawaan Masa Mendidikan Gereja Harus Tritunggal Ya Di Luar Negeri Itu Di Negara Maju Ya Anda Mendidikan Gereja Nggak Ditanya Ini Alirannya Apa Enggak Ya Mau Menyembah Setan Pun Boleh Gereja Setan Ayo Anda Pernah Dengar Gereja Setan Misalnya Di Amerika Ada Gereja Setan Mereka Memang Boleh Mendirikan Gereja Setan Yang Disembah Setan Nggak Apa Nggak Usah Ditanya Harus Tritunggal Nah Dulu Di Indonesia Semua Seperti Itu Harus Tritunggal Tetapi Sekarang Dengan Adanya Pemimpin Departemen Agama Menteri Agama Yang Baru Sekarang Ini Mereformasi Diri Bahwa Gereja Itu Tidak Harus Tritunggal Seperti Gereja Kami Menolak Tritunggal Kami Menolak Tritunggal Karena Alah Kami Esa Yesus Kristus Namanya Sementara Kalau Tritunggal Alahnya Boroboro Satu Tiga Tapi Tidak Punya Nama Juga Semua Denominasi Denominasi Yang Mereka Menyebut Denominasi Tritunggal Meskipun Mereka Berkuar Menceritakan Kehebatan Definisi Tritunggal Anda Tanya Aja Alahmu Tritunggal Itu Punya Nama Enggak Bingung Dia Bingung Sebbingung Bingung Kalau Ditanya Alah Siapa Namanya Bingung Kalau Orang Kristen Alah Siapa Namanya Pak Yesus Kristus Alah Itu Namanya Yesus Kristus Ya Ya Bapak Ibu Saudara Ya Jadi Memang Kristen Itu Ya Alahnya Punya Nama Yesus Kristus Memuliakan Alah Dalam Nama Kristus Itu Baik Bapak Ibu Saudara Saya Sudah Sudah Menjawab Ya Itu Denominasi Ya Sekarang Kita Bersyukur Ya Menteri Agama Kita Sudah Mereformasi Diri Jadi Namanya Perizinan Gereja Tidak Harus Tritunggal Ya Saya Dengar Seperti Itu Ya Nanti Kita Cek Beberapa Saat Lagi Kita Akan Cek Coba Ke Departemen Agama Apakah Masih Seperti Dulu Orang Itu Orang Mau Mengimani Kok Harus Disetir Setir Alahmu Harus Tiga Tiga Tapi Satu Masuk Begitu Sedangkan Kami Back to The Bible Kami Kembali Ke Alkitab Lalu Denom Denom Ini Bertahan Hampir 2000 Tahun Ya Dari Sekitar Tahun 325 Sampai Hari Ini Tetapi 2010 Sebenarnya Atau Di Tahun 2000 Sebenarnya Yang Direbut Era Millennium Waktu itu Sudah Ada Orang Back to The Bible Kembali Ke Alkitab Kalau Anda Melihat Misalnya Di Amerika Ada Orang Berdoa Begini Thanks My Lord My God Jesus Christ Terima Kasih Tuhan Dan Allah Ku Jesus Christus Mereka Tidak Ada Lagi Thanks My Father Terima Kasih Ya Bapak Udah Nggak Ada Jumlah Jumlah Di seluruh Dunia Sekitar 500 Juta Dari Sekitar 7,5 Milyar Populasi Manusia Di Dunia Ada 500 Juta Di Antaranya Adalah Penyembah Yesus Kristus Allah Yang Benar Allah Itu Yesus Tuhan Itu Yesus Juru Selamat Itu Yesus Sisanya 2 Milyar Itu Adalah Gereja Lama Terdiri Katolik Protestan Karismatik Apa Tadi Pentakos Mormon Dan Advent Mereka Sudah 2000 Tahun Populasinya Sekitar 2 Milyar Lalu Sisanya Agama Agama Lain Dibagi Agama Agama Yang Lain Di seluruh Dunia Ini Ya Gerakan Back to the Bible Kembali ke Alkitab Itu Sekarang Makin Masif Dengan Adanya Teknologi Anda Tidak Bisa Membantah Apa Yang Untuk Di Indonesia Ini orangnya Henry Tandianta Ini Pioner Pioner Kristen Sejati Kalau Anda Mau Tanya Orang Kristen Itu Mana Contohnya Kristen Sejati Murni Dan Konsekuen Alkitab Alkitab Surga Hanya Ada Satu Tuhan Satu Allah Yaitu Yesus Kristus Itu Jiri-jiri Orang Kristen Ya Ya Tidak Membangun Gedung Gereja Ya Nanti Kalau Membangun Gedung Gereja Yang Ditinggikan Ditinggikan Nama Pendetanya Ya Harus Yang Ditinggikan Itu Yesus Ya Ya Makanya Kita beribadah Di tempat-tempat Umum Menyewa Di gedung-gedung Pertemuan Umum Seperti itu Yang kita dirikan Bukan gedung Gereja Tapi Kami Mendirikan Gedung Pertemuan Umum Terus Tidak Memungut Persepuluhan Tidak Boleh Persepuluhan Sudah Batal kok Itu pendeta Yang masih Memungut Persepuluhan Itu Filipi Filipi 3 19 Tuhan Adalah Perutnya Perutnya Yang jadi Tuhannya Mengutin Duit Melulu Seperti itu Jadi Back to the Bible Kembali ke Alkitab Denominasi Itu Tidak ada Tidak ada Gara-gara Denominasi Kekristenan Jadi seperti ini Dan itu Bukan Hanya Urusan Apa Pemecah Akhirnya Terpecah Belah Dari Berbagai Macam Denom Itu Bukan Soal Itu Tetapi Juga Masalahnya Adalah Menjadi Bias Menjadi Bias Lalu Dipikirnya Nanti Selamat Masuk Surga Dipikirnya Denom Denom Itu Teritunggal Itu Dipikirnya Nanti Masuk Surga Ketika Baca Alkitab Mereka Semua Langsung Tepuk Jidat Gara-gara Denom Itulah Jutaan Orang Kristen Kasian Mendapat Janji Janji Yang Salah Dikira Masuk Surga Ternyata Tidak Nanti Rest in Suffering Istirahat Di dalam Sengsara Ke rumah Bapak Jadi rumah Bapak Ada di Alam Maut Anda Yang Mati Dalam Nama Bapak Anda Akan Rest in Suffering Yang Benar Itu Mati Dalam Kristus 1 Tesalunika 4 Ayat 16 Itu Pasti Dibangkitkan Nanti Rest in Peace Seperti Wahyu 14 Ayat 13 Very Very Clear Saya Sudah Menjawab Kita Pingkainya Indonesia Pancasila Saya Sudah Menjawab Seperti Itulah Denominasi Tidak Ada Denominasi Di Dalam Alkitab Ya Sejarahnya Sudah Saya Jelaskan Secara Singkat Secara Garis Besarnya Segala Hurmat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang Benar Ayo Back to the Bible Kembali Ke Alkitab Ya Jadilah Orang Kristen Sejati Sekali Lagi Kembali Ke Alkitab Jadilah Orang Kristen Sejati Memuliakan Allah Dalam Nama Kristus Itu Allah Orang Kristen Punya Nama Yesus Kristus Allah Itu Satu Roh Mahadir Yaitu Yesus Kristus Haleluya Amin